Intro Oke bun, seperti biasa, baik lagi sama gue, Bang Ojan Saipudin Atau biasa pasukan sabun memanggil gue, Bang John Atau si jomblo akut bun Nah di konten sekarang, sampai beberapa video ke depannya Itu Bang Ojan pengen ngebahas tentang custom kernel bun Soalnya banyak banget pasukan sabun mulai dari anak tukang bubur, anak tukang tahu, sampai anak tukang santet Itu sering mengabaikan tentang kernel ini bun Yang mereka fokuskan hanya modol, modol, dan modol Arik obeh mante Nah banyak banget pasukan sabun yang masih pemula itu sering nanya-nanya hal yang sedikit Gimana ya, sedikit keramat gitu bun Ya contohnya adalah Bang, pasang kernel itu harus sesuai versi Android gak sih? Bang, pasang kernel itu harus sesuai sama custom ROM apa gak sih? Bang, pasang kernel itu harus sesuai device apa gak sih? Bang, kalau misalkan pasang kernel itu harus adus dulu apa gak bang? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan angker yang lainnya bun Jadi video hari ini, topiknya adalah Apa itu kernel custom? Terus gimana cara kerjanya? Dan gimana cara pasangnya bun? Ya silahkan ditonton sampai habis Karena ilmu itu sangat mahal bun Selama ada yang gratis, ya kenapa harus bayar? Oke gak usah banyak acaki purut Mendingan langsung aja kita bahas satu per satu bun Nah disaat kalian buka HP Android kalian Kemudian kalian buka tuh aplikasi setelan Bukan Google Photo ya Nanti yang keluar foto mantan bun Nah kemudian kalian gulir aja ke bawah Dan klik tentang telepon bun Nah di bagian tentang telepon Itu kalian klik aja versi Android Entah Android 9 ataupun Android 10 Nah maka kalian bakalan melihat tulisan versi kernel Nah kolom yang ada di bawahnya Itu adalah kernel yang kalian gunakan bun Nah pertanyaannya adalah Apa itu kernel? Apakah bisa diganti? Dan apa pengaruhnya ke HP Android kita bun? Nah masih tanda tanya kan? Nah pada dasarnya Kernel itu adalah sebuah sistem operasi Android Yang menanggung ataupun menjalankan Semua komponen di mesin HP Android Agar aplikasi bisa berjalan bun Ya kata singkatnya adalah inti dari sebuah sistem operasi Nah biar kalian lebih paham nih Sama Pak Ojen bakalan dikasih ilustrasinya bun Nah badan manusia Gak badan elu, badan temen elu, badan tukang tahu sekalipun Nah itu adalah HP Androidnya Nah sedangkan jantung, hati, ginjal, lambung dan bahkan nut-nutnya sekalipun Itu adalah mesin HP Android Ya kata lainnya adalah CPU, GPU ataupun IC Nah pola pikir kalian ataupun otak kalian lah kernelnya Nah semakin baik dan semakin tingginya IQ seseorang Maka dia bakalan semakin cerdas Jadi kesimpulannya Semakin tinggi dan semakin baik Kernel yang terpasang di HP Android Maka HP tersebut akan semakin cepat bun Ya percuma aja HP Android kalian itu punya kecepatan CPU sebesar 3.0GHz Nah sedangkan kernel yang kalian pasang Itu hanya meminta CPU menjalankan 1.5GHz Maka Android kalian bakalan tetap lemot Terus apa gunanya modo magic kernel tweaking bang? Jadi modo magic kernel tweaking itu adalah sebuah vitamin bun Sebuah vitamin buat naikin sedikitnya performa kernel yang kita pakai Nah kalau misalkan nih kernel yang kita pakai itu standaran Atau bisa dibilang jelek lah Nah mau modo magic seharga ginjal pun ya gak akan ngefek sama sekali Ya ibaratkan ya kita udah goblok Mau minum vitamin sama botol-botolnya ya tetap ayo goblok bun Ya anda malah tambah goblok Ya soalnya minum vitamin ya sama botolnya Nah sekarang kalian semua sudah pada tau kan Apa itu kernel custom? Maka dari itu bun Banyak banget pengembang itu bikin kernel custom Dengan iming-iming overclock CPU Ataupun overclock GPU Bahkan ada juga yang sudah support jet RAM 8GB bun Udah kayak mau sunatan kan? Nah sebenernya itu emang banyak juga kernel yang model kayak gitu Tapi hanya untuk HP-HP tertentu aja Oke untuk pertanyaan yang kedua nih Pertanyaan yang keduanya adalah Apakah memasang kernel custom itu bisa di semua device Atau hanya untuk HP-HP yang bentukannya kagak jelas Jadi kernel custom ini hanya untuk satu tipe HP Android aja bun Gak bisa dipasang ke HP lain Kan di awal video bawahnya sudah jelasin Bahwa kernel itu adalah otak ataupun inti sistem operasi Nah emangnya kalian mau nih Kalau misalkan otak kalian itu ditukar sama otak kambing ataupun otak domba Gak mau kan? Ya meskipun mau juga ya hasilnya pasti ngebug Lihat rumput bergoyang udah kayak lihat opor ayam gitu bun Jadi jangan sampai asal pasang Kalau misalkan kalian lihat kernel Kalian cek dulu itu kernel buat HP apaan Contohnya buat Xiaomi Redmi Note 7 Maka kernel itu hanya bisa dipasang buat Xiaomi Redmi Note 7 Ataupun Note 7S Jadi yang satu seri Oke sekarang kita lanjut lagi ke poin yang terakhir bun Bagaimana cara memasang custom kernel Nah custom kernel itu terbagi menjadi dua tipe file bun File yang pertama itu berbentuk file IMG atau IMG Ya sebenarnya sih gak ada bentuknya Itu beda lagi sama mbak Wan Terus file yang kedua itu berbentuk file JIP Nah untuk kedua jenis file ini Itu bisa kalian pasang dengan dua cara bun Cara yang pertama itu kalian bisa menggunakan aplikasi FKM Atau Farid Kernel Manager Nah cukup kalian klik aja Flash Kernel itu di bagian menu fitur FKM Nah selanjutnya kalian tinggal restart aja HP Androidnya Kalau misalkan sudah selesai di flashnya Dan tunggu si HPnya itu nyala kembali bun Ya untung-untung itu juga kalau misalkan masih nyala Terus untuk cara yang keduanya Itu kalian bisa memasang menggunakan custom recovery Bebas ya bisa menggunakan custom recovery apa aja Ya contohnya adalah custom recovery curut Custom recovery pit hideng Dan custom recovery team win Nah untuk stock recovery atau recovery bawaan Itu gak bisa ya memasang custom kernel Jadi jangan kalian coba Dan jangan dipaksain juga bun Nanti takut berdarah Oke jadi segitu aja bisa mbak Ojan jelasin tentang custom kernel Lagian disini durasinya juga udah cukup lama bun Takut bunci itu keburu tutup Ya soalnya mbak Ojan ada utang kopi itu segelas belum dibayar Nah besok mbak Ojan ada konten tentang kernel itu part 2 nya Jadi jangan lupa ditekan dulu tombol like Bah pak belit Tombol like sama sub care cap nya Plus loncengnya juga bun Biar gak ketinggalan video-video menarik yang lainnya Dan yang pastinya giveaway pulsa buat nelpon janda bun Dan jangan lupa di follow juga instagram bawa ojan yang ada di deskripsi Soalnya sesekali bawa ojan mau ada live pasang custom rom dan tutorial yang lainnya bun Oke sepertinya bawa ojan nya harus pamit Dan thank you yang sudah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you bun Sampai ketemu di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.